Pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta diperpanjang selama 2 pekan hingga 11 Oktober 2020. PSBB dilakukan karena kasus positif corona DKI masih terus bertambah. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat hari ini ada penambahan 1.289 kasus konfirmasi positif. Sehingga total kasus positif corona di DKI Jakarta sebanyak 68.927 kasus. Meski terus bertambah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa 12 hari pasca PSBB dilakukan, penambahan jumlah kasus aktif berkurang hingga 12 persen dibanding awal bulan September. Riza menambahkan Pemprov DKI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mobilitas warga. PSBB kita berlakukan sejak tanggal Senin 14 September, itu angkanya mulai melandai, jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Kemudian yang kedua, memang angka kematian terus menurun sampai 2,5 persen, angka kesembuhan meningkat sampai 78,2 persen. Kemudian juga R-NOT-nya atau RT-nya itu masih di 1,1, jadi tidak ada peningkatan. Dan itulah kira-kira menjadi dasar daripada kenapa kami mengambil kebijakan, Pak Gubernur tadi sampaikan, ingin mempapanya kembali selama 2 pekan ke depan atau 2 minggu ke depan. Untuk mendukung pelaksanaan PSBB, Polri bersama TNI dan Satpol PP terus melakukan operasi justisi. Polri mencatat denda yang terkumpul dari para pelanggar protokol kesehatan selama operasi justisi periode 14-24 September mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Gabungan Operasi Justisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 1.303.887 kali dengan sanksi sebagai berikut. Teguran tertulis sebanyak 210.450 kali, Teguran nesan sebanyak 933.615 kali, Kurungan sebanyak 1 kasus, kemudian denda administrasi sebanyak 18.023 kali dengan nilai denda 1.281.811.425 rupiah. Meski sudah ada operasi justisi, pelanggaran protokol kesehatan masih saja terjadi. Petugas gabungan menjaring puluhan warga yang melintas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka yang melanggar diberikan sanksi sosial atau membayar denda maksimal 250 ribu rupiah. Hampir semua pakai masker, cuma maskernya tidak digunakan dengan baik. Mereka bawa, tapi tidak digunakan dengan baik. Ada di saku, ada di leher, ada di dagu. Ini artinya, tujuan mereka bawa masker, tujuannya hanya untuk menindari akaran. Sementara itu, untuk menampung pasien corona tanpa gejala di Jakarta, pemerintah tengah menyiapkan satu tower tambahan di Wisma Atlet Pademangan. Kepala Kesehatan Kodam Jaya, Kolonel CKM Stefanus Doni, mengatakan tower itu akan dibuka jika ruang perawatan di Rumah Sakit Darurat Kemayoran penuh. Dengan kapasitas sekitar 1.500 ya, untuk tower 8. Jadi memang itu perencanaan bila di sini penuh akan difungsikan. Tapi memang sudah ada keputusan untuk dari PMI, kalau tanpa gejala, rencana langsung dirawat di tower 8 di sana. Pemprov DKI sudah memperpanjang penerapan PSBB. Masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan demi menekan laju penyebaran virus corona di Ibu Kota. Tim Liputan, Kompas TV. Tampaknya tadi analisis dari Bung Alif ada benarnya juga. Karena tadi petugas menyatakan banyak warga yang bawa masker tapi tidak dipakai secara benar. Artinya sekadar untuk menghindari kena sanksi saja. Nah, ini tadi ada seberbagai macam fokus evaluasi yang disampaikan oleh Bung Alif. Pak Ariza, saya catat ada satu terlambat menarik rem darurat, kemudian tidak ada evaluasi harian, dan yang ketiga soal belanja pandemi ini dipertanyakan. Silakan. Yang pertama soal evaluasi, kami itu evaluasi itu dilakukan secara berjenjang, ada priorisasi dan berkelanjutan. Jadi evaluasi itu sesuai unit masing-masing. Setiap unit masing-masing instansi itu evaluasi harian. Kemudian kami juga di Pemprov DKI Jakarta setiap minggu melakukan evaluasi secara menyeluruh semua unit kita kumpulkan. Bahkan hari-hari kami juga terus melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti kemarin kita rapat membahas kesiapan rumah sakit, tempat tidur, ruang isolasi. Sebelumnya kita rapat memastikan kesiapan tenaga kesehatan atau obat-obatan. Jadi hampir setiap hari sebetulnya kami rapat koordinasi tidak hanya di internal, tapi dengan pemerintah pusat. Soal rem yang terlambat ditarik, Pak Riza? Tidak setiap hari kita bisa expose ke publik. Kemudian yang kedua, soal rem yang dianggap terlambat, sebetulnya kalau kita melihat data, memang ada pergerakan peningkatan, betul yang disampaikan oleh Pak Alif, ada juga yang berpendapat sama, kenapa tidak awal-awal kita menarik rem. Sesungguhnya kebijakan menarik rem darurat ini, itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Tidak sekedar melihat adanya angka kenaikan, tapi ada faktor lain yang kita perlu perhatikan. Termasuk kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terhadap berbagai kebijakan yang kita ambil, kita koordinasikan, dan kita sinetikan supaya kebijakan yang kita ambil bersinergi positif dengan daerah-daerah tetangga, Jawa Barat, Banten, kabupaten yang ada di sekitar Jakarta. Bagaimana dengan belanja pandemi? Belanja pandemi, kalau yang dimaksud dengan angka nilai, kami di 2020 ini menganggarkan 5,32 triliun anggaran yang kami alokasikan. Di tengah menurunnya, APBD kami dari 87 triliun menjadi 47 triliun, terkoreksi 40 triliun, kami tetap menganggarkan anggaran untuk COVID-19 5,32 triliun. Ada tiga aspek pembiayaan, yang pertama terkait kesehatan, masalah COVID-19 langsung, termasuk di situ belanja COVID, obat-obatan, rapid test, dan lain sebagainya, swab test. Dan yang kedua terkait jaring pengaman sosial, memberikan bank sosial atau sembako, sejak Maret hingga hari ini, dan terus nanti sampai akhir tahun, kurang lebih ada 2,45 juta paket sembako untuk 2,54 juta keluarga yang kami bagikan, bantuan dari pemerintah pusat dan dari Petrov DKI. Bung Alif sudah di respons oleh? Kemudian juga dukungan dari sarana prasaratus, kami tingkatkan rumah sakit, tempat tidur, bahkan tempat pemakaman. Jadi kami pastikan seluruh warga Jakarta, betapapun tingginya penyebaran, dan lain sebagainya kami, sebagai pemerintah pusat dan pemerintah, pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, tentu berusaha untuk menyiapkan berbagai pasitas yang ada. Baik. Bung Alif sudah di respons oleh Pak Wagup, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya percaya, dan saya tahu juga bahwa kalau hapat-hapat evaluasi memang berlangsung harian, ada pahadi monitoring yang jalan. Yang diinginkan publik atau yang mestinya diketahui publik adalah laporan situasi dari evaluasi itu secara harian yang kemudian diketahui, terutama pada saat PSBB tradisi, sehingga kita tidak terlena. Kan itu cukup lama ya, dari bulan Juni hingga September. Nah sekarang belum terlambat. Kalau misalnya kita memang tidak boleh gegabah bahwa apakah dua minggu ke depan sampai dengan 11 Oktober perpanjangan PSBB fase kedua ini, cukup efektif atau tidak. Belum tahu. Karena angka-angka yang muncul kan sesungguhnya masih kurang meyakinkan. Nah yang kedua yang tadi saya mau tanggapi sedikit kalau boleh adalah bahwa yang dimaksud sebagai kesadaran masyarakat ini mestinya saya kira sekali lagi belum terlambat. Saya tidak mau kembali ke bulan Februari atau Maret. Mestinya publik saat ini diyakinkan bahwa operasi yang berlangsung saat ini bukanlah operasi keamanan. Bukan operasi penegakan hukum. Tapi operasi penanggulangan wabah. Artinya sebenarnya dalam operasi penanggulangan wabah yang perlu digarisbawai adalah pertama bagaimana menjangkau masyarakat secara luas mengubah perilaku mereka. Yang kedua operasi yang paling besar itu adalah operasi logistik. Alih-alih kita misalnya juru orang kerja sosial mereka yang tidak bawa masker suruh beli saja mahal. Tapi bukan kemudian misalnya menurunkan aparat terlalu besar. Tentu kita cegah orang kalau jalan kaki misalnya di trotoar memang harus tetap pakai masker tapi ya petugas nggak usah juga dari sana. Itu kan biaya operasinya mahal ya. Tapi di pintu stasiun, di pintu kantor, sebagainya. Terakhir, Bung Alif, singkat saja kalau Anda lihat-lihat kondisinya saat ini kira-kira PSBB ini kan sudah diperpanjang lagi nih untuk yang fase kedua ini. Akan ada perpanjangan lagi jangan-jangan sampai akhir tahun? Prediksi Anda apa? Sayangnya ini bukan pertandingan bola yang bisa kita prediksi ya. Tapi begini, kalau kita mengacu pada scenario yang pernah dipaparkan oleh Pak Menkes di dalam rapat Organisasi Kisahan Dunia WHO itu sekitar bulan April lalu Indonesia memang harus bersiap di angka 600 ribu. Minggu-minggu lalu Pak Erick Thohir juga menyebut kayaknya kita bisa sampai 500 ribu deh. Memang angka itu kita harus bersiap ke sana berapa lama? Belum tahu. Karena kita sebetulnya gak bisa bilang kita masuk gelombang kedua. No. Gelombang satu kita belum kelar. Jadi barangkali juga betul yang disebut WHO beberapa waktu lalu bahwa kita harus bersiap pandemi dua tahun ke depan. Kita jawabannya dua tahun ke depan. Baik. Terima kasih Bung Alif. Terima kasih Pak Ariza sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat-sehat terus. Terima kasih Bung Alif juga. Bung Alif juga. Terima kasih.